kita simpen itu cabai awetkan mancomar punya 4 tip ya bukan 3 tapi 4 ya pertama kita harus dikeringkan jadi yang namanya alternatif yang pertama adalah dikeringkan ya ya kalau dikeringkan langkah yang pertama adalah buang tangkainya karena salah satu pembuksukan itu ada di tangkai ya tangkai jadi jamur segala macam kalau dibiarkan kan cepat jamuran ya itu cabai itu biar awet dikeringkan dijemur atau di oven kalau dikeringkan itu satu alternatif yang lebih mudah ya yang kedua adalah dikasih minyak kasih minyak disini caranya adalah pertama dibuang tangkainya kemudian dicuci hasil cuciannya itu si cabainya itu ditaruh di atas kain biar meresap basahnya itu tertarik ya kemudian dikasih taburin garam garam terus diaduk-aduk jadi ini selonjoran ya cabainya utuh ya selonjoran biasanya kalau dikasih garam itu dia akan memeras memeras kandungan air yang ada di dalam cabai makanya dia akan keluar airnya dan akan layu ya udah itu dipindahkan ke toples kalau udah kering airnya gak ada berair lagi pindahkan ke toples kemudian ditaburi air apa minyak ya minyak ya bukan air minyak ya minyak sayur ya atau minyak jahitun boleh ditaburi minyak kemudian ya mau merendam ya itu lebih awet kemudian yang tip ketiganya adalah dibekukan nah kalau kita punya kulkas ya enak dibekukan aja tangkainya dibuang jangan lupa kemudian selonjoran seperti itu dicuci ditiriskan biar airnya gak ke bawah dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam plastik direkat ya diikat kemudian dimasukkan ke freezer ya itu dibekukan yang terakhir yaitu dibikin asinan nah kalau dibikin asinan nah ini lumayan juga ya tangkainya dibuang kemudian dicuci lalu dimasukkan ke dalam topres lumayan disini adalah pakai beberapa bahan pertama cuka yang kedua garam yang ketiga kasih gula kemudian yang keempatnya dikasih air direndam dah bikin sayuran tapi ingat jangan selonjoran harus dipotong-potong ya kenapa? biar meresap ya dipotong-potong ya jadi yang tiga tip disana yang sudah Pankomar informasikan itu selonjoran satu ya kalau ini kalau dibikin apa namanya itu asinan itu harus dipotong-potong ya demikian tipnya saat ya dan bisa diikutin ya tapi yang lebih efektif ada dikeringkan ya yang tidak aneh lagi ya diambil bijinya atau enggak juga enggak apa-apa ya sampai ketemu lagi di my dish channel Pankomar di konten yang lebih menarik see you next again bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax